Halo semuanya, di video kali ini aku pengen sharing ke kalian gimana cara membuat kado unik fotoblock atau fotodadu seperti ini. Pengen tau gimana caranya? Ikuti terus videonya. Pertama-tama ini adalah bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Pertama-tama posisikan dadu kayu di posisi 2x4 seperti ini, kemudian ambil 2 dadu lalu tempelkan solasi kertas seperti ini. Jika sudah, putar dadu bawah ke atas lalu tempel solasi kertas lagi seperti ini. Ulangi proses yang sama pada 3 pasang dadu lainnya. Jika sudah, posisikan seperti ini. Perhatikan posisi solasi kertasnya ya, paling kanan dan kiri hadap ke bagian depan, kemudian bagian tengah hadap atas dan bawah seperti ini. Selanjutnya, putar balok dadu ke bagian belakang, lalu tempelkan 4 lembar solasi kertas dengan posisi ke samping seperti ini. Selanjutnya, pegang bagian kanan dan kiri, putar dadu ke atas seperti ini, lalu balik dadu ke arah kanan, kemudian tempel 2 lembar solasi kertas dari atas ke bawah. Selanjutnya, putar dadu ke arah sebaliknya, kemudian tempel 2 lembar solasi kertas dari atas ke bawah seperti tadi. Sekarang ambil foto yang sudah kalian siapkan sebelumnya, kemudian beri garis bantu sesuai dengan ukuran yang diperlukan. 8x8 4 lembar, 8x16 landscape 2 lembar, dan 8x16 portrait 2 lembar. Setelah semua foto kalian beri garis bantu, selanjutnya tempelkan double tip di bagian belakang foto tersebut. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa potong-potong foto tersebut sesuai dengan garis bantu yang sudah kalian gambar tadi. Posisikan balok dadu di posisi 4x2, arah solasi kertas atas ke bawah, posisi membuka ke arah kiri dan kanan, kemudian tempelkan foto 8x8 yang sudah kalian potong menjadi 4 kotak. Selanjutnya, buka balok dadu ke arah kiri dan kanan, kemudian tempelkan foto ukuran 8x16 landscape yang sudah kalian potong menjadi 8 kotak. Kemudian putar balok dadu ke arah atas dan bawah, tempelkan foto 8x16 lagi. Kemudian pegang kanan dan kiri balok dadu seperti ini. Selanjutnya, buka balok dadu ke arah kiri dan kanan, kemudian tempelkan foto ukuran 8x8. Lalu putar balok dadu ke bagian atas dan bawah, kemudian tempel foto 8x16 potret. Selanjutnya, putar balok dadu ke arah kiri dan kanan, kemudian tempelkan foto 8x16 potret sekali lagi. Sekarang putar balok dadu dari arah kiri dan kanan, kemudian putar balok dadu dari atas dan bawah, kemudian balik balok dadu ke bagian belakang, kemudian tempelkan foto ukuran 8x8. Jika sudah, balik kembali balok dadu ke bagian depan, kemudian pegang bagian kiri dan kanan, lalu buka ke arah kiri dan kanan, kemudian putar balok dadu dari atas dan bawah ke bagian tengah, lalu pegang bagian kiri dan kanan, lalu putar ke bagian atas, balik balok dadu ke bagian belakang, kemudian tempelkan foto ukuran 8x8. Nah, foto dadu kita sudah jadi deh! Oke, aku rasa sekian dulu video kali ini, semoga dapat bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like dan klik subscribe supaya kalian tahu waktu aku upload video baru lainnya. Thank you for watching and see you at the next video. Bye-bye! sub indo by broth3rmax